Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ade petani kopi hari ini saya akan berbagi lagi ya teman-teman yaitu 3 cara penyambungan tanaman kopi ataupun sering dibilang disini disebutnya dengan stack ya teman-teman oke gimana caranya buat teman-teman yang baru melihat channel ini ayo dukung sama-sama channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya oke teman-teman langsung saja ke tutorialnya nah oke baik teman-teman untuk cara yang pertama ya ini disini ada bibit kopinya oke pertama-tama kita potong dulu dan kita ambil yang sering dibilang super ya oke nah ini seperti ini ya keadaan bibitnya ataupun bahan buat nyambungnya nanti oke langsung saja kita iris di bagian yang paling datar ya teman-teman seperti ini yang paling datar oke nah kurang lebih jadinya seperti ini ya lancip seperti ini dan kita bikin segitiga di bagian bawahnya nah kurang lebih hasilnya seperti ini lalu kita potong di bagian sini dengan cara memutar bibitnya ya seperti ini kurang lebih lalu kita potong seperti ini oke nah jika sudah seperti ini langsung saja kita untuk ke penyambungannya nah oke baik teman-teman disini ada tunas ya dan tunasnya juga sama diusahakan dari yang paling datar seperti ini ya nah jika sudah kita potong ya tunasnya seperti itu lalu kita iris di bagian tengahnya seperti ini nah bibitnya yang tadi yang udah kita lancipkan dan kita bikin persegi kita masukkan seperti ini ya nah kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman itu bisa teman-teman lihat oke langsung kita tali ya untuk talinya sendiri saya menggunakan tali plastik ya teman-teman nah seperti ini dimulai dari yang paling atas sampai paling bawah seperti ini nah kurang lebih jadinya seperti ini ya guys ya lalu kita matiin di bawah nah ini ya teman-teman kurang lebih jadinya seperti ini setelah kita tali ya mudah dan simple banget ya teman-teman langsung kalau sudah seperti ini kita langsung masukkan plastiknya ya dan diusahakan untuk nali bagian dalam sini jangan terlalu kencang ya teman-teman kalau terlalu kencang nanti dia setelah hidup akan sangat akan susah untuk pertumbuhan ya karena dia tumbuh besar ya jadi kalau terlalu kencang nanti takutnya si bahan ini bisa putus ya teman-teman nah kurang lebih jadinya seperti ini lalu kita kasih plastik seperti ini dan di talinya jangan lupa di bagian bawah sini ya nah di bawah sini ya teman-teman oke langsung aja kita tali ya teman-teman kalau sudah kita tali kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman dan kalau untuk tali yang bagian luar untuk tali plastiknya bisa teman-teman buat kencang tapi jangan terlalu ya teman-teman biasa saja oke ini untuk cara yang pertama ya kurang lebih caranya seperti ini mudah dan simple teman-teman kalau untuk cara yang kedua kurang lebih seperti ini ya untuk bahannya dibikin seperti kampak ya teman-teman nah untuk coakannya bisa kita lihat disini kita ambil dari yang paling datar jadi kalau yang ini dibikin dua ya dua jalur untuk coakannya nah terus kita selipin disini dan untuk nalinya sama seperti yang pertama tadi ya oke di skip aja videonya nah kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman dari sebelah sini juga kurang lebih jadinya seperti itu ini untuk cara yang kedua mudah dan simple ya nah kalau untuk cara yang ketiga ini mudah dan simple ya bisa dilakukan untuk bisa dipraktekan untuk ibu-ibu yang pengen belajar nyetek ya ataupun nyambung oke kita potong aja dari tunas yang paling mudah ya syaratnya tunasnya mudah ya teman-teman kalau untuk cara yang ketiga ini ya langsung saja kita buat bahannya sama seperti cara yang kedua tadi ya nah kalau untuk cara yang kedua untuk bahannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman seperti kampak ataupun linggis ya dibikin lancip seperti ini dan di belakangnya juga kita iris lagi seperti ini lalu kita masukkan ke bahan yang ini yang mudah ya nah untuk bahannya ataupun tunasnya kita buat seperti ini ya hati-hati kena tangan ya guys ya nah kita belah seperti ini di tengah-tengah dagingnya ya bukan kulitnya ini oke ini cara ini bisa dilakukan buat ibu-ibu yang misalnya pengen belajar nyambung ataupun nyetek ya bapak-bapak juga gak apa-apa oke langsung saja kita masukkan seperti ini oke ya guys ya nah kurang lebih jadinya seperti ini nah ya kurang lebih jadinya seperti itu oke langsung saja kita tali seperti cara yang kedua dan yang pertama tadi oke kita skip aja untuk nalinya kurang lebih jadinya seperti ini ya guys ya kalau sudah ditali langsung saja kita masukkan plastiknya dan diusahakan untuk nali yang bagian dalam sini jangan terlalu kencang ya nah seperti ini ya guys ya sama seperti cara yang kedua dan yang pertama tadi langsung saja kita tali di bagian bawah sini ataupun di bawah bekas kita membuat coartannya ataupun membelah tunasnya jangan terlalu disini nali agak di bawah ya kurang lebih jadinya seperti itu oke ya guys ya kurang lebih jadinya seperti ini untuk penampakan setelah kita tali dan kita kasih plastik ya teman-teman kurang lebih seperti ini dan cara ini menurut saya cara yang paling mudah oke teman-teman buat teman-teman yang udah nonton terima kasih ya sampai jumpa di video yang akan datang nanti kita bahas buat cara pengambilan bibit sambungnya yang bagus ya dan yang tahan lama oke teman-teman terima kasih banyak jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe ya oke teman-teman kita lanjut lagi di video yang akan datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati